Bumbu rimpang yang dipasarkan di pasar tradisional, sepertinya ditujukan untuk penggunaan masakan, digunakan sebagai bumbu masakan. Jadi mungkin pada saat proses pembuatannya sudah ditambahkan garam ataupun bumbu lainnya. Kalau kita ingin mengkonsumsi rimpang, misalnya jahe atau kunyit, untuk tujuan konsumsi untuk menjaga kesehatan, saya sarankan sebaiknya kita konsumsi dengan cara merebus jahe atau kunyit tersebut dengan air, lalu meminum air rebusan tersebut. Atau mungkin jika ingin lebih praktis, kita bisa mengkonsumsi jahe atau kunyit dalam bentuk ekstrak atau kapsul untuk dewasa, atau dalam bentuk sirup untuk anak-anak. Bila kita bicara anak-anak, rimpang dalam bentuk sirup ataupun dalam bentuk air rebusan ini, kita bisa mulai gunakan pada anak di atas 1 tahun. Bahaya nggak sih mengkonsumsi rimpang tiap hari, kayak jahe, ke dalam makanan, minuman, itu gimana? Bahaya nggak sih? Kita harus lihat dulu jenis rimpangnya apa dan tujuan untuk mengkonsumsi rimpang ini seperti apa. Misalnya jahe. Kalau tujuan mengkonsumsi jahe ini adalah untuk mencegah, orang awam bilang sebagai masuk angin, misalnya mual, kembung, atau pegal-pegal pada perjalanan jauh, tentunya kita bisa mengkonsumsi jahe ini untuk tujuan pencegahan. Tetapi kalau pada saat perjalanan ataupun setelah perjalanan berakhir, ternyata tidak timbul gejala-gejala tersebut, tentunya tidak ada alasan bagi kita untuk terus mengkonsumsi jahe. Seperti itu. Saya dengar nih, katanya kan kunyit itu bisa untuk menyembuhkan penyakit ma. Itu benar nggak sih? Apakah juga dia bisa untuk menambah nafsu makan? Bukan ya? Terima kasih. Penggunaan kunyit atau kurkuma domestika ini bisa digunakan untuk pengobatan penyakit ma atau istilah medisnya adalah sindrom bispepsi yang gejalanya bisa berupa mual, kembung, ataupun rasanya di pada ulu hati. Selain itu juga sudah cukup banyak penelitian yang berhasil membuktikan bahwa penggunaan kunyit dapat meningkatkan nafsu makan. Bagi bunda yang punya masalah dengan sakit pinggang atau kerap pegel-pegel, resep dengan jahe yang satu ini bisa dicoba deh bun. Kali aja bisa agak mendingan, ya kan? Bahan yang harus disediakan cukup mudah lho bun. Cukup siapkan bawang putih, jahe merah, bubuk cabai, dan cairan alkohol 75%. Bahan sudah siap? Cara membuatnya mudah bun. Rendam irisan bawang putih, jahe merah, dan bubuk cabai. Lalu rendam bahan-bahan tersebut dengan alkohol selama 14 hari bun. Usai 14 hari, air rendaman bisa dioleskan di bagian pinggang yang sakit. Coba deh bun, rasakan bedanya. Uh, nyas! Selain dioles, kami juga punya resep pengobatan dalamnya bun. Yakni dengan mengombinasikan mahkota dewa dengan jahe merah. Bahan-bahannya siapkan jahe merah. Temulawak, akar sawi, mahkota dewa, dan tentunya air bun. Caranya, cukup cuci bersih semua bahan, lalu rebus dengan air hingga mendidih. Setelah mendidih, diriskan. Remuan siap diminum deh bun. Gampang kan? Selamat mencoba bun. Bunda pasti pernah dong minum beras kencur atau kunir asem? Nah, jadi nih bun, jahe rimpang itu sekarang gak cuma lagi sebagai minuman yang menyehatkan. Tapi juga bisa berfungsi sebagai sajian yang kekinian. Coba bun, hilangkan pandangan sebagai minuman tradisional. Minuman jamu berbahan rimpang seperti kunyit dan kencur, kini juga hadir dengan kemasan kekinian lho bun. Seperti jamu yang disajikan di Cafe Jamu Sukoharjo, Jawa Tengah ini bun. Tak tanggung bun, cafe yang terletak di Pasar Nguter, Jawa Tengah ini menawarkan puluhan varian rasa jamu. Makin kekinian karena jamu dimix dengan buah-buahan, cendol, lidah buaya, dan nata de coco. Mungkin sebentar lagi dimix dengan boba ya bun. Cus ah, pokoknya diminum hangat atau dingin. Wenak bun. Gak heran sih kalau akhirnya gak hanya orang tua saja yang suka. Tapi juga anak muda betah mumpul di sini menikmati jamu rimpang. Meski disajikan kekinian, jangan khawatir bun. Jamu yang disajikan telah mendapat izin edar dari badan pom lho bun. So, dijamin aman. Misalnya kuning rasem dicampur dengan lidah buaya atau dengan jeli, sehingga rasanya kan bisa lebih mix. Atau ada lagi namanya don peker. Itu beras kencur ditambah dengan cendol dan guna jawa. Tak hanya minuman, menikmati rimpang juga bisa dengan camilan yang satu ini bun. Coklat rempah. Ya, coklat rempah produksi coklat dalam Yogyakarta ini menawarkan perpaduan coklat dengan rempah-rempah. Hasilnya, kudapan legit, menyehatkan dan pastinya menghangatkan tubuh. Terdapat puluhan varian rasa, termasuk varian rimpang bun. Mulai dari jahe, kencur, kunyit, temelawak dan masih banyak lagi. Untuk memanjakan penggemar, inovasi rasa terus dikembangkan lho bun. Termasuk varian dari bahan-bahan rimpang bun. Nikmati lidah dan hangat di perut. Membuat coklat lokal ini memiliki banyak penggemar setia lho bun. Utamanya para pecinta coklat. Berdiri sejak tahun 2013 lalu, coklat dengan ciri khas rempah ini sudah menjangkau berbagai kota besar di Indonesia lho bun. Tertarik gak bun menghangatkan tubuh dengan coklat terasa rimpang-rimpangan ini? Bunda, itu tadi informasi seputar rimpang dan manfaatnya yang sudah kami sampaikan. Semoga informasi tadi berguna buat bunda sekalian. Terus saksikan iPod ya bun, setiap hari jam 11 siang hanya di net. Saya Anggi Pasaribu, pamit undur diri bunda. Daaah! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!